Masyarakat adat Sibayak Lauci terus berjuang melalui jalur hukum untuk mendapatkan kembali hak tanah ulayat seluas 850 hektare yang dikuasai secara paksa oleh PTPN2. Mereka menilai penerbitan sertifikat hak guna usaha yang diklaim PTPN2 digunai, menyalahi aturan dan cacat hukum. Perlawanan terus dilakukan oleh masyarakat adat Sibayak Lauci terhadap PTPN2 yang secara paksa telah menguasai lahan 850 hektare di Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Upaya hukum pun ditempuh. Masyarakat menganggap penerbitan sertifikat HGU nomor 171 tahun 2009 yang dijadikan sebagai dasar oleh PTPN2 mengusir mereka dianggap tidak sah dan cacat hukum. Penelusuran-penelusuran yang kita lakukan sebenarnya diduga bahwa SKHGU yang dimiliki oleh PTPN2 disana adalah bodoh. Tidak hanya pelanggaran prosedur dalam penerbitan HGU, perusahaan perkebunan itu juga dianggap telah menyalahgunakan HGU yang dimiliki. HGU bisa dibatalkan apabila penggunaannya tidak lagi sesuai dengan apa yang tertuang di dalam SKHGU-nya. HGU bisa dibatalkan apabila penggunaannya adalah untuk perkebunan misalnya dipakai untuk perumahan gitu, itu nggak bisa kan gitu. Perkebunan itu nggak ada lagi gitu loh. Jadi kalau dianggap bahwa diberikan perkebunan juga aneh. Dan akhirnya pada terakhir yang saya dengar, malah mau jalan perumahan gitu, kan lucu nih. Terlepas dari proses hukum yang akan ditempuh, perjuangan masyarakat adat Subayak Locih butuh dukungan sebuah pihak, termasuk keberpihakan pemerintah daerah setempat. Campur tangan pemerintah Kabupaten Deli Serdang diakini mampu menyelesaikan konflik berkepanjangan ini. Dan meminta Bupati supaya melaksanakan perintah pada Permendagri nomor 52 tahun 2014. Permendagri ini isinya adalah pedoman bagi Bupati dan Wali Kota untuk mengakui masyarakat adat.